Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah satu cara untuk menjaga populasi lalat kita tidak telat yaitu dengan cara bagaimana caranya produksi pupak kita tidak telat, ikuti videonya sampai selesai kalau produksi prepupak kita telat, mengalami telat otomatis lalat-lalat kita juga telat, dan juga otomatis produksi telur kita juga telat, otomatis juga produksi maggot fresh kita untuk pakan ternak-ternak kita juga telat, maka dari itu kita harus pandai memproduksi pupak prepupak agar tidak telat, bagaimana caranya, oke dua cara agar prepupak kita produksi tidak telat yaitu satu dengan dengan cara memperbanyak biopon migrasi kita dengan memperbanyak biopon migrasi kita otomatis pupak-pupak kita produksinya banyak dengan catatan kita bisa mengatur mengisi mengisi maggot fresh atau mengisi biopon migrasi kita dengan cara diatur jangan bersamaan, kalau bersamaan usia maggotnya otomatis ya satu kali produksi setelah itu jeda lagi jadi diatur sekarang di sini besok di sana dan besoknya di sana lagi otomatis dia berputar tidak akan telat produksi pupaknya yang kedua dengan cara mengejok mengejok itu bahasa Indonesia menambahkan maggot-m maggot kita yang ada di biopon migrasi itu selalu kita tambahkan dengan maggot muda jadi kalau misalkan sudah berkurang sudah menjadi prepupak seperti ini sudah banyak yang migrasi otomatis kan banyak-banyak banyak yang berkurangnya yang biopon migrasi nah kalau mudah seperti itu kita tambahkan dengan maggot-m maggot yang masih muda jadi rutin kita tambahkan terus tambah-tambah jadi dia selalu continue nah ini baru semalam ini yang migrasi segini semalam sudah diambil satu baskom terus ini semalam saja nah untuk itu kalau misalkan seperti itu kalau selalu kita tambahkan maggot-m maggot muda di biopon migrasi kita otomatis selalu continue dia migrasinya tidak telat otomatis prepupak kita tidak telat juga kalau kita bisa mengatur seperti itu otomatis kita papanya tidak akan telat untuk tenak-tenak kita ya ini dua malam atau dua malam ini satu ember ini satu ember suman biopon tiga biopon saja selainnya dua malam sudah dua ember ini selalu selalu kita tambahkan maggot-m maggot muda walaupun seperti ini ini sudah banyak sekali yang sudah prepupak kita tambahkan karena yang juga sudah banyak nah sebelum ditambahkan maggot muda usahakan kasgot kasgotnya kita kurangin agar apa agar tidak terlalu tebal nanti kalau semua tambah tambah terus maggot otomatis kasgotnya tidak dikurangin ya nanti terlalu tebal otomatis banyak prepupak yang nyaman di media untuk jumlah sedikit banyaknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita kalau misalkan kita kebutuhan kita banyak ya kita produksi banyak jangan sampai kurang caranya seperti itu tadi kalau kebutuhan kita sedikit ya kita sesuaikan kebutuhan kita produksinya sedikit jangan sampai kita sisa banyak tidak bisa menjual dan akhirnya malah musro mubadir kebuang nah kalau misalkan kita bisa memproduksi target banyak dan bisa untuk dipasarkan bisa menjualnya ya tidak apa-apa silahkan kalau kita tidak bisa menjual ya sayang nantinya ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati